Perbohonan keberatan tujuh orang dewan aktif Sarolangun yang kembali nyalek pindah partai dicoret oleh KPU dari daftar calon tetap ditolak oleh Bawaslu Sarolangun. Mereka adalah M. Syaihu, Hazakil Azmi, Jadatul Firdaus, Mulyadi, Hafiz, Aang Purnama, dan Cik Marleni. Penolakan keberatan ini dibacakan dalam sidang putusan Bawaslu Sarolangun yang digelar Senin Siang, di mana Bawaslu memperkuat putusan yang diambil KPU Sarolangun. Jika tujuh orang caleg yang dicoret tersebut masih keberatan atas putusan Bawaslu Sarolangun, Bawaslu Sarolangun memberikan waktu satu hari saja kepada tujuh orang tersebut untuk kembali mengajukan keberatan ke Bawaslu RI, yaitu hingga selasa pukul 00.00 waktu Indonesia Barat. Ajuan keberatan tersebut dapat disampaikan melalui Bawaslu Kabupaten Sarolangun. Namun diberi uang oleh peraturan Bawaslu untuk mengajukan upaya hukum yaitu koreksi. Paling lambat satu hari setelah keputusan ini dibacakan. Artinya besok pagi paling lambat diberikan kesempatan untuk mengajukan upaya koreksi kepada Bawaslu RI, melalui Bawaslu Kabupaten Sarolangun. Surya Badi, Jabit TV